Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hilafah adalah sistem pemerintahan berdasarkan hukum-hukum Allah secara kapah di dalam masyarakat Hilafah disebut juga dengan istilah imamah al-kupro atau kepemimpinan agung dan imarah al-mu'minin atau pemerintahan kaum mu'min Hilafah sendiri dimulai pada masa para sahabat Rasulullah SAW setelah kematian beliau Menurut imam al-Mawardi, hal ini ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengurus urusan dunia Hilafah kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Bahkan jejaknya bisa kita temui di Nusantara Namun sayangnya sistem ini harus berakhir Kehalipahan terakhir dipegang oleh Imperium Usmani di bawah Komando Sultan Mehmed VI pada tahun 1922 Belakangan bahasan tentang Hilafah kembali mencuat Prokontra pun tak terelakkan Namun anehnya banyak dari kalangan muslim pun secara terang-terangan turut serta menentang keras sistem Hilafah ini Banyak pihak yang kalang kabut ketika kata Hilafah disebut Yang jadi pertanyaan adalah apakah pantas Hilafah dijadikan sistem sebuah negeri di zaman modern ini Adakah yang salah dengan Hilafah hingga menjadi polemik di masyarakat Di masa jayanya sistem yang dibangun atas dasar hukum-hukum Allah ini Telah berhasil mengayomi umat bahkan non muslim sekalipun Namun saat ini banyak pihak yang anti bahkan dari kalangan muslim sendiri Sahabat yang dirahmati Allah Jika Anda seorang muslim Keinginan untuk menuju ke sana haruslah tetap ada Meski kini memang ideologi bangsa kita bukanlah Hilafah Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita termasuk salah satu manusia yang anti atau malah benci terhadap Hilafah Karena mau tidak mau syariat Islam akan kembali tegak Jika Anda seorang muslim yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pedoman kehidupan Pasti tahu dan meyakini bahwa saat itu akan segera tiba Tegaknya Hilafah merupakan janji Allah dan itu pasti terjadi Di akhir jaman, panji-panji Islam akan kembali berkibar dan berjaya di bawah satu komando mulia Hingga dunia menjadi aman, tentram, dan sentosa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal salih di antara kalian Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Akan menuguhkan bagi mereka agama yang telah diharidhoi Islam Dan akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa Quran Surat Anur Ayat 55 Kembalinya Hilafah bahkan merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW Setelah era para penguasa diktaktor akan lahir Hilafah ala Minhaj Anun Buah untuk kedua kalinya Dari Bujaibah bin Al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun Kemudian Allah mengangkatnya Setelah itu datang periode Hilafah ala Minhaj Anun Buah Kehilafahan sesuai manhaj kenabian Selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya Kemudian datang periode Mulkan Adan Penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa Selanjutnya datang periode Mulkan Jabarian Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak Dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala Setelah itu akan terulang kembali periode Hilafah ala Minhaj Anun Buah Kemudian Nabi SAW diam Hadis Riwayat Ahmad Tidak akan tersisa di atas bumi ini Satu rumah pun di desa maupun di kota Kecuali akan dimasuki oleh kalimat Islam syahadat Dengan kemuliaan orang mulia atau kehinaan orang yang hina Adapun orang-orang yang dimuliakan Allah Dia menjadikan mereka sebagai pemuluk Islam Bila tidak Allah menghidakan mereka Sehingga mereka taat kepada aturan Islam membayar jijia Hadis Riwayat Ahmad Seorang muslim yang anti bahkan benci pada Hilafah adalah sebuah kejaliman Syekh Muhammad bin Syahil al-Usaimin rahimahumullah Bahkan menghukumi seorang yang membenci Hilafah itu telah kapir Barang siapa yang membenci syari'at Rasulullah s.a.w. Atau membenci salah satu syiar Islam Atau membenci salah satu ketaatan atau ibadah dalam agama Islam Maka dia kapir, keluar dari Islam Perkataan beliau berdasarkan firman Allah s.w.t yang artinya Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah al-Quran Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka Dalam ayat lain Allah pun menjelaskan betapa buruk orang-orang yang menolak Dan mencela risalah Nabi s.w.t Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus Quran surat Al-Qaucar ayat 3 Imam Ibn Qadsir rahimahumullah lalu menafsirkan ayat tersebut Wahai Muhammad, sesungguhnya yang mencela dirimu dan yang mencela apa yang engkau bawa dari petunjuk Kebenaran, keterangan yang jelas, dan cahaya yang terang Maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Yang kerdil, yang terhina, dan yang terputus penyebutannya Bagaimana sahabat, apakah masih anti dengan khilapah? Dengan atau tanpa orang-orang anti khilapah Syariat Islam akan tegak kembali Sesuai dengan janji Allah Namun yang harus kita perhatikan adalah Dimana posisi kita saat proses penegakan itu berlangsung Jangan sampai sejarah mencatat Atau Allah mencap kita sebagai manusia bebal Yang anti dengan syariat dan hukum Allah Jika kita tidak tunduk pada hukum Allah Rab semesta alam Ninyatlah bahwasannya ajab Allah itu pedih Demikian tayangan hari ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Serta keimanan kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!